Dan pemirsa untuk mengetahui informasi terbaru terkait dengan kasus penyalahgunaan narkotika yang menjerat politisi Partai Golkar Indra J. Piliang. Kita bergabung dengan rekan Anggit Iswari di Polda Metro Jaya. Selamat malam Anggit, selain mengenai kasus penyalahgunaan narkotika, ada juga kasus yang ditangani oleh Polda yaitu terkait dengan pembunuhan Pasutri di Bendungan Hilir. Bagaimana perkembangan kasusnya? Selamat malam Uci dan juga pemirsa di rumah. Saat ini kedua tersangka pelaku dari perampokan berujung pembunuhan yang menewaskan Pasutri pengusaha Garmen yang bertempat tinggal di Bendungan Hilir, Jakarta Pusat, masih berada di ruang tahanan Polda Metro Jaya. Dan menurut keterangan dari Kombes Pol Argo Yuwono selaku Kabit Humas Polda Metro Jaya, pihaknya masih akan melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap para saksi, barulah akan melaksanakan prarekonstruksi untuk mengetahui peran dari masing-masing pelaku. Akan tetapi Kombes Pol Argo Yuwono belum bisa memastikan kapan prarekonstruksi tersebut akan dilaksanakan. Dan Uci juga pemirsa di rumah, siang tadi memang telah dilangsungkan rilis dari kejadian naas tersebut. Dan di dalam rilis, pihak kepolisian menunjukkan beberapa barang bukti seperti barang hasil rampokan berupa uang tunai, juga ada perhiasan, jam tangan mewah, BPKB, kendaraan roda 4, serta mobil sedan milik korban. Selain barang hasil rampokan, juga ditunjukkan alat yang digunakan pelaku untuk membunuh, yakni berupa pipa besi. Dan akibat dari perbuatannya tersebut, kedua pelaku akan dijerat dengan pasal 340 dan 365 KUHP dengan ancaman hukuman mati ataupun hukuman penjara seumur hidup. Dan Uci juga pemirsa, seperti yang kita ketahui, peristiwa ini berasal dari, maksud kami berawal dari warga di daerah Purbalingga, Jawa Tengah, yang menemukan dua jasad yang terbungkus bed cover di Sungai Kliwang. Selain itu juga, pihak kepolisian telah meringkus ketiga pelaku, yaitu AZ, SU, dan EK di daerah grobogan Jawa Tengah. Akan tetapi sayang, AZ yang juga merupakan otak dari kejadian ini, serta mantan supir dari korban yang telah bekerja selama 20 tahun, terpaksa harus ditembak hingga tewas akibat melakukan perlawanan dan juga upaya untuk melarikan diri. Baik, terima kasih Suari Anggit atas informasinya langsung dari Polda Metro Jaya.